Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ini gara-gara bapak ibu kamu nih. Kamu jadi gak ada kerjaan, gak punya duit. Selamat kerja kesana sini. Pak, ini surat dari ibu kuku. Mama mau bersama papa aku standar tangan. Ini apa sih? Ada kacuawisata mal, teman-teman fondi semuanya ikut. Bayarnya cuma 500 ribu. 500 ribu? Mahal amat! Emang ibu kuku bilangnya sedih itu ma. Gak usah, kamu gak usah ikutan. Gak ada manfaatnya. Tapi semua teman fondi ikut, ma. Udah deh. Biarin teman-teman kamu mengikutan kamu. Kamunya gak usah, diem di rumah. Gak punya duit, mama. Ngapain pake nangis sih? Tuh tuh, minta sama papa kamu. Kali aja punya duit. Apaan sih, ah? Aku lagi sibuk. Ini semua gak gara-gara kamu nih. Ikutan investasi, investasi. Investasi bodong. Jangan ada hidup kita, investasi bodong. Kamu? Hah? Enak aja. Waktu itu saya cuma ngomong aja. Kamu yang kepengenang. Gara-gara iming-iming uang berlibat ganda. Gak usah nyalin saya, mas. Alasan aja. Eh? Kamu yang suruh aku ikut. Mas, ikut nih investasi. Bagus. Mana? Bilang kita bisa beli apa-apa lah. Bisa kaya lah. Mana mimpi? Kamu yang mimpi jadi orang kaya. Siapa yang nyuruh? Kamu lihat uang aja matanya hijau. Uang. Iya, semuanya. Ini balasan. Karena mama sama papu udah jahat sama kakek. Aku gak mau tinggal di sini. Aku mau tinggal di kumah umpikir itu aja. Pandi, Pandi. Mas, anaknya tuh ah. Enggak ambil lah sana. Udah. Pandi. Ribet. Tante Pidol. Tante Pidol. Tante Pidol. Kamu kenapa, sayang? Kok nangis? Tante Pidol. Aku gak mau tinggal sama bapak-bapak. Aku mau tinggal sama... Sama om Pidol aja. Iya, sayang. Pandi. Pandi. Ayo, ayo pulang. Pulang. Lihat nih. Bagus kan? Nih, akibat kamu pengaruh anak saya. Lihat anak saya jadi begini. Bagus. Gue jangan nyala-nyalain saya kayak gitu dong. Pandi tuh kesini sendiri. Gak ada yang nyuruh. Dia tuh masih kecil. Hatinya masih murni. Dia bisa tahu. Dia bisa rasain mana yang sayang sama dia. Mana yang enggak. Kamu tahu apa pembantu? Hah? Tahu apa? Eh, ada apa yang ini ribut-ribut? Nah, kamu. Saya kasih tahu ya. Kamu tuh hati-hati sama pembantu kamu ini. Mereka ini sudah bikin masalah. Persis yang mereka lakukan di rumah saya. Maaf ya, Bu Rina. Kalau soal itu, biar jadi urusan saya. Bu Rina gak usah nyuruh-nyuruh dan ikut campur. Lagipula, biarpun mereka pacaran, selagi gak ganggu kerjaannya Vita, semuanya gak masalah. Oke-oke aja. Asal kamu tahu ya. Gara-gara pacar kamu, suami saya kirangan pekerjaan. Tahu gak kamu bilang itu sama dia. Lihat aja. Nanti kalian berdua saya balas. Saya balas kalian berdua. Sini. Pulang. 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 Mendingan kamu peringatin si Ridho deh. Jangan sampai nanti Bu Rina itu ngapa-ngapain dia. Asyian, Vandi. Tolongin Bapak, Do. Ridho. Iya, Pak. Tolongin Bapak ambilin kunci Inggris, dong. Ini, Pak. Bukan ini, Do. Kunci Inggris. Ini, Pak. Iya. Pak Lu. Kenapa, Do? Iya, iya, Pak. Kenapa kamu, Do? Dari tadi bongong aja. Ada masalah? Gak ada, Pak. Gak apa-apa. Biasa, Pak. Masalah cinta. Anak muda. Emang ada apa? Jadi begini nih. Si Ridho nelfonin pacarnya. Tapi gak dia gak tangkat. Jadi begitu tuh. Bongong-bongong gak jelas. Bang, apaan sih, Bang? Hmm, baper. Bang, kalau gitu saya pergi dulu ya, Bang, ya. Biar masalah saya selesai, ya. Gini dah. Daripada ntar kerjaan lu gak beres, jadinya mumet. Iya, Bang. Pak, ini, Pak. Kunci Inggrisnya. Ini, baru kunci Inggris. Bagi beli, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. 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 Tentu, Pak. Kenapa sih? Tentu, si Ridho udah ada di luar. Kenapa gak kamu temui, ya? Kamu mau pergi sama dia. Nanti kalau dia pergi, kamu nyesel loh. Gak apa-apa. Kalau kamu pergi keluar sama dia, pergi aja. Tapi ingat, kembalinya harus sebelum makan malam. Udah, pergi sana. Makasih banyak, ya, Bu. Iya. Fit. Kamu ngapain sih datang ke sini? Fit, kamu kenapa sih, Fit? Kok kamu gak angkat telpon aku? Dan kamu gak pernah ke bengkel lagi? Ya, gak apa-apa. Ya, aku cuma gak mau ganggu kamu aja. Kamu tuh kenapa sih? Aku gak ngerasa keganggu kok. Dan aku seneng banget kalau kamu ke bengkel. Seneng? Bukannya kamu seneng kalau Kak Fitri yang datang bengkel? Maksud, maksud kamu apa sih? Fitri kan kakak kamu? Kenapa kamu mikir macem-macem? Tapi kamu suka kan sama Kak Fitri? Tengok. Aku... ... Maksud, mena lagi bengkel yine slicing video. Terima kasih telah menonton Dia tuh bener-bener marah Dia bilang sama aku gara-gara kamu Mas Alvan dipecat dari pekerjaannya Dan dia bilang Dia bakal balas dendam ke kamu Aku gak perlu livid Aku gak takut sama ancaman mereka Ya tapi kamu harus tetap hati-hati dok Mereka tuh jahat Mereka tuh orang-orang nekat Ya udah lah, kita lupain dulu ya Sekarang kamu mau kan Pergi sama aku Tapi aku gak bisa sampe malem banget ya dok Sebelum makan malam, aku udah harus sampe sini Baru aku bayar Satu setengah juta? Hello? Ini model terbaru Udah gak ada dimana-mana Ya aku tau itu bagus Tapi kan tetep aja bekas Saya tuh sebenernya masih suka sama jam ini Sayang banget Cuman Saya lagi butuh uang Yaudah deh Saya lepas ke kamu 2 juta Gak ah kalo 2 juta Satu setengah aja Lagian aku gak butuh-butuh banget sih Cuman kasih sama kamu aja Kamu kasih syukur gak juga gak apa-apa Eh 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 tunggu 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 Tuh-tuh-tuh Yaudah satu setengah juta Nah gitu dong Yaudah ini aku bayar Jamnya? Aduh Kasian banget bini gue Jual jamnya untuk makan Kenapa jadi begini hidup gue? Diva pasti seneng Aku buatin ini buat anaknya Cucuku Mama lagi apa? Ini Bikin baju untuk cucu kita Cucu dari siapa? Rido kan belum nikah Cucu dari Divaqno Mama jangan terlalu mengharapkan yang gak-enggak ma Nanti mama jadi kecewa Pak Ruslan Pak Ruslan Main catur yuk Ya sebentar ya Ya sebentar ya Sekarang bakal ku Balas lo kacau Kukur Kukur Bersama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang, tampol pan motor gue nih. Oh iya bang, saya cek dulu ya. Iya, iya. Aduh bang, banyak banget paku bang. Habis dari mana bang? Mana-mana kok bang. Lagian vouchernya juga deket sini bang. Iya deh bang, saya cabutin dulu pakunya ya. Alah, itu tuh sengaja ditebar sama bengkel ini, biar pada nambel di sini. Jangan percaya bang. Mas Alvan, mas apa-apaan sih mas? Kok fitnah gitu? So, emang apa adanya? Itu buktinya di luar, mau ngeliat. Ayo. Ayo, itu gue bang. Ayo. Hei. Apa yang kamu ngosin lagi? Bisa aja cuma bikin keributan aja. Loh, Bapak kok di sini? Bukannya di rumah sakit jiwa. Kamu gak tau. Yang ngeluarin bapak adalah bekas bosmu. Tony. Ah, Kacau. Bapak sudah keluar dari rumah sakit. Pasti menatangkan masalahnya. Sekarang kamu mau pergi dari sini. Pergi. Aku mau pergi, tapi setelah aku tunjukin sama orang-orang kalau bengkel ini culas. Kamu jangan fitnah ya. Pak, 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 pak. Mas sabar, pak. Sabar, pak. Ayo, Pak. Ya udah, mas. Ayo, kita buktiin, mas. Oke, ayo. Gak ada bis-sabih senanya, anak. Selalu mengandus saya. Tuh. Lihat tuh. Paku semua tuh. Gimana yang punya bengkel sih? Eh, bang. Lu sengaja yang tebarin paku di sini, ya? Bang, sumpah, bang. Bukan saya yang ngelakuin, bang. Ini masih fitnah, bang. Ini masih yang ngelakuin semuanya, kan? Udah, lo ngaku aja yang ada dua orang lain. Ben, Pak, lo liat, kah? Mas, iya, mas. Mas, iya, mas. Bukti aja. Ada apa ini? Apa yang kamu di sini? Dateng-dateng sudah mau fitnah orang. Pergi sana. Pak, aku bukannya fitnah, Pak. Tapi ini apa adanya? Lihat itu paku semua. Paling dia nih, berdua nih. Wah, kurang aja. Kenapa sih emang lo? Lo gak suka? Saya ribut sama aku. Udah, berpensi. Udah, udah. Ada apa? Ini nih, Bu. Masa apa minta saya, Bu? Saya dibilang bar paku. Pak dia yang ngelakuin, Bu. Kalau saya ngomong apa adanya? Alvan, dari dulu kamu gak sadar-sadar ya. Masih aja man fitnah Ridho. Sekarang kamu pulang. Pergi. Bang, pergi gak bang? Sebelum kita panggil masa ini, abang mau ditirakin maling, digepukin warga. Mau? Pergi. Lu liat, lo udah bikin buat seksara. Udah punya kerja. Udah bakal buat asli. Kamu dipecat bukan salah Ridho. Kamu dipecat bukan salah Ridho. Kamu dipecat bukan ulah kamu sendiri, tau? Bu. Siap. Ubu sakit. Siap. Siap. Ya Allah, kenapa aku harus melahirkan anak seperti itu? Ayo kita kembali ke pengkel. Woi. Anak ya, Tim. Ngapain lo ke sini? Minta duit lagi. Gue gak akan kasih sama lo. Walau cuma seperak. Yaudah. Bisa aja nih gue tereak nih, kalau gue bilang lo menantu ular kepala duang. Gue gak takut sama cuman lo. Alah, bilang aja lo takut. Gue bantuin deh. Lo gak mau apa. Gue anak yatim. Apaan lo anak yatim? Sekarang buku aku pikir gede-gede. Ibu tinggal lama di sini. Ibu gak pernah cerita apa-apa tentang gue. Terus lo mau ngomong? Sama mereka semua? Iya. Gak ada yang percaya sama lo. Apalagi ngeliat kelakuan lo sama bapak. Kecuali ibu yang bilang. Udah lah. Lo mendingan keluar dari sini lo pulang. Lo paksa masuk juga paling lo diusir. Nama lo udah jelek di dalam. Itu kan anaknya ibu Aminah yang durhaka itu. Tapi ngapain dia sama Devano ya? Wah, itu mobil mana? Gue harus buru-buru masuk. Lalu lo pergi sana. Lo pikir gue bakal nurut aja gitu sama lo? Liat aja lo. Liat aja. Alphanon! Alphanon! Nah, ngapain dia ke sini? Bener kan bukan gue? Mama liat mas Alphan. Gak tau itu mah. Itu orang gak tau diri banget lah. Gak tau malu. Datang ke sini langsung minta uang mah. Itulah ya. Kalau berhubungan sama orang miskin. Kalau datang, minta-minta kan kerjanya? Iya, mah. Biasa orang kayak gitu tuh. Misalnya cuma manfaatkan kebaikan kita, mah. Vano, kalau kamu udah tau kayak gitu. Kalau dia datang, udah langsung usir aja. Mereka itu orang yang selalu memanfaatkan. Apalagi nanti kita dirongrong sama mereka. Iya, mah. Yani, aku mohon sama kamu. Terima uang dari aku ya. Jangan kamu tolak. Nanti aku suruh Ridho anter ke rumah kamu. Ya, ya sudah. Aku telpon Ridho dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Ridho. Aku butuh bantuan kamu. Nanti sore kamu anterin uang ke rumahnya Yani. Ya. Ya. Fitri! Gawat. Ada yang masuk. Sudah dulu ya. Nanti saya hubungin kamu lagi. Kesel banget deh, Ma Fitri. Setiap dipanggil, dicari, gak ada di rumah. Keluyuran terus. Ada apa, Ma? Kenapa? Ya, Fitri. Gak ada di rumah. Nah, mana sih itu anak? Selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ridho. Sibuk ya? Ya, Fitri. Ridho, kenapa sih? Kok sikapnya dingin gitu sama aku? Aku harus jaga perasaan Vita. Aku harus jaga jarak sama Fitri. Ah, Bang Manto ada ibunya gak? Aku kesini tuh, sebenarnya disuruh sama Bu Aminah. Bang, ih, ada ibu gak? Oh ibu, ada. Bu, ada Fitri, Bu. Fitri, kebetulan dateng. Gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu ditip ini ya. Ini buat siapa, Bu? Buat Nadiva. Oh, Mbak Diva. Ya, nanti aku kasih ke Mbak Diva ya, Bu. Ya udah, kalau gitu aku permisi ya, Bu. Ya, hati-hati ya, Na. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, pamit ya. Sebenarnya ada apa sih sama sikapnya Rido? Atau jangan-jangan dia marah lagi sama aku? Mbak Diva? Ya, Fit. Masuk aja. Mbak, ini ada karu dari Bu Aminah. Oh iya? Isinya apa? Aku gak tau. Jangan coba liat. Ya ampun, Fit. Bagus banget bajunya. Iya. Ini tuh bikinan Bu Aminah sendiri, tau mbak? Waktu dia di sini tuh aku pernah liat Bu Aminah lagi ngerajut. Dan itu hasilnya rapih banget. Oh iya? Jadi ini bikinan Ibu Aminah sendiri? Iya. Bagus banget ya, Fit. Nggak kalah sama di toko-toko. Bu Aminah. Ya udah, kalau gitu aku mau telpon Ibu Aminah. Aku mau bilang makasih. Oh, oke. Aku ke dapurnya, mbak. Terus sih, mbak. Makasih ya, Fit. Ya. Halo Bu, Assalamualaikum. Ibu, aku udah terima bajunya bagus banget. Aku suka banget, Bu. Makasih ya, Bu. Baju bayi itu dari Ibu? Hah? Masih aja ganggu tuh orang tua. Masih terus ganggu hidup gue. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Loh, bajunya kemana? Kan aku taruh sini. Hoi! Tega, Lu! Keterlaluan, Lu ya? Diam, Lu! Eh, Lu pecat nih orang ini nih. Kalau nggak bangga, Lu gua bakar, Lu. Mau, Lu? Apa-apaan, Lu? Nyuruh gua pecat orang. Mas, Tepan sih, Mas? Mas, mau ngapain yang rusak bengkel ini? Bengkel ini bengkel Bang Manto. Dia nggak ada hubungannya sama Mas, ya? Yang punya Mas Ana tuh saya, Mas. Pasal ada apa sih lagi? Datang marah-marah kayak gitu. Buang, mau lu jauhin keluarga baru gua. Jauhin papa mertua, gua ngerti, Lu. Siapa, Lu? Lu ngapain lagi, Si? Mas! Lu ngajel banget sih, orang tua. Bu! Tuh! Aku balikin bajunya. Nggak butuh aku, Bu. Baju bikin gatel! Bu, satu lagi. Ibu nggak seberhubungan sama diva, Bu. Ibu so. Ibu bokin gatel! Terima kasih.